Ternyata yang membuat kaget munculnya robot penguasa elemental yang nyari dan Gado pun kaget dengan wujud robot tersebut mirip dengan Panglima Pirabi dan Mas Wise Gado pun bilang ini membuat tercemar nama para pahlawan Pak Pato pun bilang ini karya terhibat selama bertahun-tahun menguji dan dijamin ini sangat kuat beda dengan robot-robot yang lain Boboy Sopan pun langsung menyerang Pak Pen sigap robot Mawais mampu menahan serangan Boboy Sopan Di lain cici, robot Pirabi pun ikut menyerang Boboy Sopan Boboy Sopan pun terkena serangan tersebut Robot-robot tersebut adalah kombinasi dari kuasa elemental dan teknologi logam kemilau Peng pun bilang pantaslah Pak Pato bisa mempelajari kuasa elemental berkat tempat latihan tersebut Yang nyari pun bertanya tempat latihan apa yang dimaksud Pak Pato bilang nanti akan dikasih tahu setelah ini Pak Pato juga bilang sudah terlambat Boboy dan kawan-kawan tahu tentang ini Tak mengubah keadaan apapun Pak Pato pun menyuruh robot Pirabi dan robot Mawais menyerang Boboy lagi Serangan pun dapat dihindari Robot Mawais pun menyerang dengan jurus lemparan KPS Tapi dapat dihindari oleh Boboy Sopan Disini giliran Boboy Sopan pun menyerang dengan jurus gerakan cahaya Disini keris Boboy Sopan pun menjadi besar Boboy Sopan pun menepaskan senjatanya ke robot Pirabi dan robot Mawais Tapi serangan tersebut dapat dihindari oleh robot tersebut Saat Boboy Sopan pun lengah Robot Mawais langsung memukulnya Disini Boboy Sopan pun berhasil menahan Tapi tiba-tiba serangan kejutan robot Mawais diluncurkan Boboy Sopan pun berhasil mentalkan mundur robot Mawais Kedua robot tersebut melakukan serangan kombo Boboy Sopan pun berusaha menahan serangan tersebut Disini Gadu dan Yanari bilang robot tiruan tersebut sangat kuat sekali Dalam penguasaan elemental Yanari bilang Boboy Sopan mungkin tak akan bisa bertahan lama Boboy Sopan pun sempat bertanya Apa yang didapat oleh Pak Pato dengan melakukan semua ini Penduduk disini tak akan tunduk pada dirinya Pak Pato pun menjawab jika itu terjadi Maka dia tinggal melakukan tiruan kepada Yanari dan Gadu Dan nanti dia akan bisa mengekspor logam kemilau di planet ini dengan bebas Boboy Sopan pun bilang dia tak akan kalah sempat itu Pak Pato pun menambahkan Boboy pun tak akan merasakan kejadian seperti ini Jika dari awal Boboy Sopan menyerah Tapi itu semua sudah terlambat Boboy Sopan pun terlihat kewalahan disini Karena serangan kedua robot tersebut Dia pun masih menahan serangan Tapi teman-teman Boboy terlihat juga kewalahan Melawan robot-robot buatan Pak Pato Tapi tiba-tiba Feng pun datang untuk membantu Boboy Sopan Pasukan rimba bayang Feng pun menyerang robot tirapi dan robot mawais Pak Pato pun kaget Pasukan rimba bayang Feng bisa menahan kedua robot tersebut Feng memakai pakaian yang tahan akan api dan es Sehingga itu bisa dia netralkan Boboy Sopan pun kemudian menyuruh Feng untuk melindungi teman-temannya yang lain Feng pun pergi ke teman-temannya dan membuat sebuah gubah pelindung Terima kasih cari Terima kasih telah menonton Terima kasih.